bagian daripada industri dan memang sifat daripada industri pembiayaan adalah pembiayaan yang berisiko gitu. Jadi saat ini pun kami juga mengalami yang sama namun masih dalam batas dan tingkat yang manageable gitu. Baik, mungkin boleh disampaikan presentasi kenaikannya berapa persen Pak dari tahun ini dan juga sebelumnya? Kalau tahun ini kita untuk data yang terakhir itu untuk NPF neto masih di 3 poin sekian dan itu masih di bawah threshold dari OJK yang notabene 5 persen gitu. Baik, apakah ini menjadi salah satu tantangan juga yang harus dihadapi di 2023 nanti? Tentunya, karena memang 2023 kita perkirakan karena memang kondisi ekonomi global termasuk juga analisa dari para pakar yang kemungkinan juga inflasi akan naik, BI rate juga naik dan ini dikhawatirkan juga daya beli, daya bayar mungkin akan turun. Sehingga dari sejati ini kami juga sudah melakukan sejumlah antisipasi agar kondisi 2023 nanti bisa kita hadapi dengan baik, tentunya dengan resiko yang masih bisa kita manage gitu. Baik, lalu seberapa besar peran kenaikan suku bunga acuan ini juga akan mempengaruhi penambahan NPF di Akulaku? Kalau terkait dengan penambahan peningkatan tingkat suku bunga, jadi perlu sampaikan dulu begini Akulaku ataupun pay later, kami itu bermain di segmen yang unbankable di segmen yang unbankable di mana masyarakat atau konsumen kami itu lebih melihat kepada absolut amount dari jumlah angsuran. Jadi bukan price sensitivity dalam arti bukan berapa ratenya bukan. Yang penting berapa angsurannya kami sanggup ya sudah masalah itu ratenya berapa persen itu urusan lain gitu. Jadi kalau kami melihat juga karena bisnis model ini adalah berbasis digital, e-commerce, kemudian melihat bahwa dari beberapa tahun terakhir apalagi sejak covid, memang tahun depan kami sangat optimis untuk menaikkan kita punya target gitu lah. Namun tetap dalam kewaspadaan, baik itu sejak onboarding sampai dengan itu maintain daripada itu portfolio, itu akan kita maksimalkan semaksimal mungkin gitu. Karena dengan kenaikan tingkat bunga ke depan pun kami yakin bahwa bisnis e-commerce itu akan tetap tumbuh karena kalau kita lihat juga dari tahun lalu hanya 49 miliar USD, kita berharap tahun ini bisa close di 56 miliar USD gitu. Dan tentunya kalau kita lihat juga dari total ASEAN, Indonesia itu memiliki 43 persen market share dari total pembiayaan e-commerce. Nah tentunya ini juga akan berdampak terhadap pay later di mana tahun depan juga kami berharap dengan kewaspadaan setinggi mungkin kita berharap masih bisa tumbuh minimal 15 persen gitu. Baik, tapi apakah sumber dana dari aku laku ini juga masih mengandalkan perbankan yang juga berpotensi untuk mengalami kenaikan suku bunga acuan di tahun depan? Ya, jadi kalau misalnya sumber dana saat ini kita masih mayoritas masih dari perbankan tetapi tidak menutup kemungkinan di tahun depan kita juga mungkin akan lakukan pay up capital ya atau mungkin kita akan coba mempelajari atau mendapatkan dari sumber lain. Kembali lagi bahwa dengan kenaikan tingkat source of fund baik itu dari bank tentunya ini akan berpengaruh. Tetapi pengaruh itu menurut saya tidak begitu besar karena kembali lagi bagi nasabah itu adalah berapa sih angsurannya, berapa rupiah, bukan berapa bunganya gitu loh. Nah itu yang bagi kami sebenarnya agak optimis bagaimana ke depan kalaupun terjadi kenaikan cukup bunga dalam tingkat yang wajar menurut kami juga itu tidak begitu signifikan terhadap kita punya penjualan. Baik, tadi ya Bapak sampaikan ada sumber dana yang lain selain perbankan apakah ini juga akan menerbitkan surat utang? Bisa kemungkinan, kita nanti bisa kemungkinan apakah itu obligasi ataupun nanti misalnya kita bisa trial melalui MTN ataupun nanti mengenai obligasi. Kita lihat nanti bagaimana kondisi daripada market dan juga bagaimana nanti persetujuan dari OJK tentunya. Baik, sebesar apa proporsinya kalau dibandingkan dengan sumber dana dari perbankan? Dan apakah ada kemungkinan untuk IPO? Kalau untuk IPO kita belum bicara sampai saat itu ya, karena saat ini kita belum bicara sampai ke sana, tetapi kita masih tetap memaksimalkan karena dengan lebih dari 20-an bank yang membackup kami dan juga nanti rencana kalau misalnya pasar juga itu membaik ya, bursa untuk obligasi. Kami merasa bahwa kebutuhan funding untuk tahun depan harusnya sudah mencukupi gitu. Apalagi kalau kita lihat kemarin The Fed juga Amerika itu kan juga ternyata tidak jadi resisi dan The Fed juga akan menyempurnakan dan otomatis juga kita yakin bahwa nanti BI rate juga itu akan disesuaikan. Baik, lalu seperti apa pengaruh inflasi terhadap kenaikan NPF di tahun depan? Apakah ini juga akan terasa signifikan? Untuk pengaruh inflasi, kalau dikatakan terjadi dampak terhadap NPF, itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena dengan inflasi berarti daya bayar, daya beli juga turun. Yang kedua tentunya masyarakat akan melakukan skala prioritas terhadap pembelanjaan atau terhadap kebutuhan. Namun satu hal juga yang kita lihat bahwa selain daripada itu berpengaruh terhadap NPL, tentunya ini juga menjadi suatu bagian daripada masyarakat kita akan lebih hati-hati juga ya. Atau akan lebih ter-educate untuk menggunakan uang untuk kebutuhan, bukan untuk kemauan. Baik, artinya di tengah kehatian ini apakah ada proyeksi kalau permintaan pinjaman ini mungkin akan menurun dalam jumlah yang signifikan? Kalau kita katakan menurun, enggak juga. Karena kita belajar, Indonesia sudah berapa kali mengalami resesi. Dan dalam resesi itu kita lihat bahwa sektor UMKM itu hampir tidak begitu signifikan pengaruhnya. Nah, kalaupun kita lihat juga sekarang atau belajar kemarin dari COVID, di mana UMKM juga terdampak. Tetapi karena bisnis model aku laku finance itu adalah digital, sehingga kami memang betul-betul melakukan bisnis proses itu secara green bisnis proses. Artinya kita tidak punya cabang, kita tidak... Jadi kita contactless, paperless, dan juga cashless, termasuk juga branchless. Sehingga kami akan dapat dengan mudah menjangkau, dan nasabah juga akan mudah untuk berinteraksi dengan kami hanya melalui gadget. Nah, ini yang menjadikan kami yakin bahwa untuk permintaan di tahun depan, di segmen UMKM ini itu tidak begitu berdampak. Terima kasih.